Intro Hari ini kita akan ke wilayah flyover dan Ngogot karena disana banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan sepeda motor Nah disini kita mau membandingkan bagaimana perilaku masyarakat ketika ada polisi ataupun tidak ada polisi Saya menggunakan mobil pribadi agar tidak terlihat oleh para pengendara bahwa yang ada di mobil pribadi itu anggota Kali ini saya mengambil sampel perilaku masyarakat yang melanggar di flyover dan Ngogot, Jakarta Barat Tuh bisa dilihat kan ada rambu-rambu lalu lintasnya Padahal disana sudah jelas sepeda motor tidak boleh melewati jalur flyover yang di Dan Ngogot ini Tapi masih banyak saja sepeda motor yang masih melanggar Sudah terlihat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh sepeda motor Nah sekarang dan kita akan melihat bagaimana perbandingan ketika ada polisi dan ketika tidak ada polisi Jadi solusinya dia sebenarnya mau cepat Tapi ada rambu larangan tetap di jalan ini sama dia Sebenarnya dia sudah tahu Padahal rambunya jelas Kita tindak Pas turun ke lokasi terlihat sih banyak perbedaannya setelah kami berada di posisi flyover Banyak sekali kendaraan roda 2 yang memang melipir karena melihat ada petugas di wilayah tersebut Tapi itu juga harus kita arahkan untuk tidak memasuki jalur flyover Berhenti dulu Berhenti Ke pinggir dulu Kamu tahu nggak disana ada rambu-rambunya Sampai saya lihat dulu surat-suratnya Sudah saya arahin juga sebelah kanan Sudah biasa lewat sini pak Tapi tahu disini nggak boleh lewat tahu dari mana Tahu karena saya kasih tahu apa tahu rambu-rambu lalu lintasnya Tahu Terus kenapa masih terobos kesini lewatin jalur ini Ada mobil Harusnya ya dari sana itu bapak sudah mengambil sebelah kiri Kalaupun dia baru pertama kali lewat situ Dan dia tahu aturan Harusnya pada saat dia berkendara Dia harus peka terhadap rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan raya Lepas sana Lepas sana Lepas sana Oh sebentar Sebenarnya rambu-rambu lalu lintas ini dipasang oleh Peminas perhubungan dengan berbagai pertimbangan Terutama keselamatan dan kenyamanan dalam berlau lintas Pak perinci dulu sana pak Selamat siang bapak Bisa saya lihat dulu serorannya pak Pak M Sapi Iya Bapak udah lama lewat sini Baru Baru Bapak tahu rambu-rambu lalu lintas Nggak ngelihat Di mana? Emang di mana? Emang apa itu rambut lalu lintasnya? Kenapa? Pohon. Ketutup pohon. Dari sana nggak kelihatan? Apa rambut lalu lintasnya? Dilarang masuk. Dilarang masuk itu. Bapak udah tahu? Bukannya nggak kelihatan. Bingung kan? Dia tahu peraturan, tapi dia nggak tahu ada rambut-rambut lalu lintas yang terpasang di situ. Terus dia tahu dari mana kalau jalur itu tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda dua. Dan lebih disayangkan lagi, sudah tahu peraturan, dia pun melanggar. Buat keselamatan Bapak. Bapak lewat sana, lewat sebelah kanan ya. Jangan lewat sini lagi Pak. Bahaya, anginnya kenceng. Tar, tar, tar. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo, ayo. Tar, tar. Ayo, ayo. Kenapa saya berhentiin tahu? Iya, sekarang. Nggak tahu? Bapak sebelum masuk sini, ada pelang di sana, rambut lalu lintas. Itu gambarnya. Sepeda motor tidak boleh masuk sini Pak. Ini hanya untuk kendaraan terdampat saja. Karena bahaya di sana kan nanti anginnya juga kenceng. Bahaya untuk para pengguna sepeda motor. Bisa dilihat kalau ada petugas yang jaga di sini, mereka lebih menghormati petugas. Terus juga, tapi masih ada yang nekat-nekat seperti ini. Dan dia masih nekat. Walaupun di sana sudah terpampang rambut lintas. Tuh liat, baru aja saya masuk mobil. Banyak banget pelanggarannya. Bukan satu dua. Sebenarnya mereka itu tahu atau memang pura-pura nggak melihat terampung lalu lintas atau memang alasannya lewat atas itu lebih cepat. Nah, sekarang kita mau bandingin berapa lama lewat flyover itu dan lewat bawah. Mungkin dalam pemikiran mereka lewat bawah ini bisa menghambat dan membuang banyak waktu mereka. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melewati flyovernya. Berapa jarak dan waktu tempuh perbandingan dari flyover sama jalan yang seharusnya. Selisihnya satu menit aja. Tinggal pilih aja lebih cepat satu menit tapi itu berbahaya dan dilarang atau kita lebih lambat satu menit tapi kita aman dan memang jalan itu diperuntukkan untuk sepeda motor. Coba, sekarang pilih yang mana? Yang lebih cepat tapi membahayakan diri sendiri atau selisih satu menit tapi itu aman untuk keselamatan kita. Meluncur ke TKP. Siap, 86.